Dalam rangka mensukseskan program nasional eliminasi campak dan pengendalian rubella, Palang Merah Indonesia sebagai anggota kelompok kerja POKJA bidang komunikasi, edukasi dan promosi menyelenggarakan kegiatan lokal karya startup kampanye imunisasi campak rubella untuk sasaran kampanye unregistered children. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari bertempat di Hotel Grand Tebu, Kota Bandung. Diikuti tak kurang dari 100 peserta yang terdiri dari Perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kanwil, Perwakilan Dinas Kesehatan dan Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten kota, Perwakilan UNICEF, IFRC, serta jajaran PMI di lokasi sasaran terpilih, yaitu di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Tujuan dari kegiatan lokal karya ini dimaksudkan mendapatkan data jumlah sasaran unregistered children, serta peta wilayah di mana anak-anak sasaran berada, baik di rumah singgah, jalanan, panti asuhan, serta tempat-tempat umum. Selain itu salah satu tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terkait program kampanye imunisasi campak dan rubella terhadap sasaran unregistered children, strategi metode serta dukungan peran PMI di lapangan. Tujuannya adalah membekali teman-teman seluruh staff dan juga relawan Palang Merah Indonesia, khususnya di 13 kabupaten kota di wilayah Barat, dan Jawa Barat untuk melakukan kampanye imunisasi campak dan rubella bagi anak-anak yang unregistered children, jadi anak-anak yang tidak terjangkau oleh dan tidak terdaftar, baik di imunisasi di sekolah. Peran utama dari Air Parsi dalam hal ini adalah men-support PMI, membantu teman-teman PMI untuk menyelesaikan kampanye imunisasi campak dan rubella, khususnya menjangkau anak-anak yang menjadi unregistered, yang menjadi latem lain dari lampanya ini sendiri. Dalam pelaksanaan kampanye nanti, PMI akan menjangkau dan menargetkan anak-anak yang tidak terregistrasi di sekolah maupun di masyarakat, baik anak-anak terlantar, anak jalanan, anak di bawah umur yang berada di pabrik, serta anak yang tinggal di rumah singgah maupun kelompok rentan yang seakan termajinalkan dan tidak memiliki akses layanan kesehatan.